Halo The Lovers, Dunia Agrolovers, berjumpa kembali dengan kami Dunia AgroTV yang akan selalu menyajikan video-video agrobisnis yang akan semakin memotivasi Anda untuk mencintai agrobisnis Indonesia. Namun sebelum Anda melihat video-video yang kami sajikan, berikan semangat Anda kepada kami dengan cara klik tombol subscribe, tekan lonceng pemberitahuan, dan jangan lupa share dan berikan komentar Anda. The Lovers, selamat menyaksikan video dari kami, spesial untuk Anda. Halo The Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Nah The Lovers, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak The Lovers untuk belajar bagaimana tentang seputar casting atau posting. Mungkin The Lovers pernah dengar ya, casting atau posting itu. Yaitu adalah sejenis pupuk yang diproduksi oleh cacing, binatang yang dari tanah itu. Nah, itu sebenarnya untuk memproduksinya itu seperti apa? Prosesnya bagaimana? Terus kemudian bahannya apa saja? Dan bagaimana caranya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak The Lovers semuanya untuk sama-sama kita belajar bagaimana tentang budidaya atau cara memproduksi casting tersebut. Nah, di belakang saya, The Lovers bisa lihat, ini adalah gundukan-gundukan, bukan sembarang gundukan ya, tapi ini adalah produksi ya, langkah-langkah untuk memproduksi. Nah, di samping saya, ini The Lovers sudah ada narasumber kita. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Oke, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Pak, mohon silahkan Pak bisa diperkenalkan diri Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Supat Mono, tepatnya di daerah Kaliurang, Pak. Oke, Pak Supat Mono ini, saya panggilnya Pak Mono gitu saja ya Pak ya. Nah, Pak Mono ini kalau boleh tahu untuk apa ini istilahnya produksi casting Pak ya. Produksi casting ini sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Sejak 2002 dulu. 2002? Wah, sudah lama sekali dia lalu ini. Dulu awal mula kok tertarik ini untuk produksi casting itu gimana Pak itu Pak? Saya awal mula dibimbing oleh Romo Tan, Tan Sui. Oh, oke, oke. Terus disuruh mengembangkan tujuan Romo itu untuk membantu petani gitu. Oh, iya, iya. Terus kemudian? Terus ini saya kembangkan sendiri, kan saya minta izin sama Romo kalau saya membuat di sekitaran rumah biar tidak terlalu jauh dengan rumah gimana Romo. Romo, silakan Mas, yang penting untuk membantu petani gitu. Oh, berarti sudah mulai produksi sendiri gitu Pak, istilahnya ya. Oke, nah itu kalau awal Pak, ini pemirsa ini pengen tahu Pak, itu prosesnya itu untuk awal itu yang perlu dipersiapkan apa saja Pak kira-kira Pak? Satu kandang, kandang itu bangunan ini Pak? Iya, oh, terus yang kedua dekat dengan bahan baku, yaitu letong. Bahan bakunya letong? Iya. Letong sapi Pak ya? Sapi, kalau bisa sapi perah. Oh, malah sapi perah? Kalau bisa. Oh. Tapi seandainya tidak ada sapi perah, sapi potong pun bisa. Bisa. Yang penting letong gitu. Oh, iya. Itu sapi perah dan sapi potong biasanya itu ada perbedaan di mana Pak? Kalau sapi perah itu biasanya urin itu tidak campur biasanya kalau sapi perah. Oh. Kalau sapi potong biasanya sapi nelek itu biasanya dicampur dengan urin itu. Jadi kalau campur dengan urin itu biasanya cacingnya yang kalah, kalah. Oh, kalah sama urinnya itu Pak? Iya. Oh. Kalau misalnya Pak, sapi potong tapi dengan kandang yang bagus sehingga urin sama letong terpisah itu bagus juga berarti Pak ya? Bagus juga, itu bisa, bisa. Yang penting dengan catatan sapi-sapi tersebut tidak habis diobati cacing. Oh. Tidak, misalnya sapi habis diobati cacing, otomatis cacing-cacing kita juga mati juga. Oh, iya. Kasih obat cacing, cacingnya pasti mati. Betul. Oke, siap Pak. Terus kemudian ini bahan bakunya memang 100% murni letong sapi itu Pak ya? Kalau bisa iya. Sebenarnya cacing itu tidak harus hanya dengan letong saja Mas. Pakai gedebuk bisa, pakai jerami juga mau ya. Oke, oke, oke. Tapi kalau yang Bapak gunakan ini 100% letong sapi. Khusus untuk kandang saya ini 100% dari letong sapi. Murni. Itu untuk, berarti tadi persiapan kandang Pak ya? Kalau kandang sendiri ini formatnya bagaimana Pak? Apa harus full tertutup gini ya? Kalau bisa, karena cacing itu juga membutuhkan udara ya, ventilasi udara ini tetap. Oh, sirkulasi udara Pak ya? Oh, sirkulasi udara ini harus terpenuhi gitu, Mas. Oh, oke, oke, oke. Dan ini sepertinya tertutup, apa Pak ya, agak gelap gitu ya mungkin ya. Kalau pemirsa bisa tahu di sini, emang harus gelap atau bagaimana Pak ini Pak? Ya, sebenarnya kalau bisa gelap, cuma kalau gelap itu kita dalam proses itu kita kesulitan toh. Jadi, Nek, bisa ya sedikit-sedikit ada sinar matahari yang bisa masuk, jadi kita nggak terlalu gelap. Bisa mengerjakan nyekop atau ngayak itu, kita kan butuh sinar juga. Oh, iya, iya. Tapi kalau cacing sendiri itu dengan sinar bagaimana Pak? Kalau terpapar dengan sinar matahari langsung dia akan mati nanti. Langsung Pak ya, kalau langsung ya. Otomatis misalnya kena sinar matahari, dia pasti masuk sembunyi gitu. Oh, sembunyi gitu. Nah, itu berarti untuk persiapan kandang sendiri, Pak, ini kalau saya lihat lantai-nya ini harus di-plaster gitu atau gimana Pak? Kalau bisa iya, karena dia kalau kehabisan makan, otomatis dia mencari makan masuk ke tanah gitu. Oh, artinya kalau tidak di-plaster dia bisa masuk ke tanah gitu ya? Masuk ke tanah, lama-lama nanti ya habis. Imigrasi. Oke, ya, itu berarti kandang ini sebenarnya cukup ada atap, terus kemudian ini saya lihat dikasih jaring-jaring ini biar nggak kena sinar atau gimana Pak? Iya, maksudnya gitu tadi, sinar matahari tidak masuk, sirkulasi udara bisa masuk juga, jadi tidak terlalu pengap di dalam gitu Mas. Oke, ya, itu dialog first ya, jadi cukup persiapan ini. Nah, kemudian Pak, kalau sudah siap ini Pak, kandang-kandangnya. Kalau kandangnya ini kan atapnya boleh apa aja Pak ya, maksudnya nggak harus, ini kalau ini asbest ya, kan boleh atap apa, pakai gendeng atau apa gitu, tidak ada harus asbest itu apa, nggak ada Pak ya? Itu sebenarnya nggak ada tuntutan, jadi yang penting sinar matahari tidak masuk, air hujan tidak masuk gitu. Oh, air hujan. Kan sifat air hujan itu katanya terlalu asam, asamnya terlalu tinggi, jadi cacingnya kalah nanti. Oh, gitu. Oke, siapa. Nah, ini kalau di dalam harus bisa tahu ya, ini kita masuk ke kandang cacing ini nggak bau sama sekali ya. Padahal ini letong sapi Pak ya, letong sapi. Nah, ini Pak, untuk bahan baku letong sapinya itu sendiri, itu apakah harus letong yang, mohon maaf, yang baru keluar dari hewan sapi atau yang sudah lama atau yang bagaimana Pak? Yang paling ideal itu Mas, dari sapi kira-kira satu minggu. Jadi nanti proses pengureannya itu yang mengure biar cacing nanti. Oh, jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu baru. Oke, oke. Kurang lebihnya satu mingguan Pak ya? Kira-kira satu minggu. Satu minggu, berarti nggak terlalu lama Pak ya? Karena kan biasanya itu ada peternak-peternak itu yang nimbun, apa itu, letong sampai lama berbulan-bulan itu. Itu kurang bagus Pak atau gimana? Kurang bagus, karena sari-sari makanan yang dibutuhkan cacing itu sudah habis. Sudah habis terurai gitu Mas. Oh gitu, berarti ini letong yang fresh itu adalah, berarti kalau manusia itu makanan yang bergisi gitu Pak. Ya, menurut cacing gitu Pak. Oke, oke. Kalau sudah kita ada ya, ada apa istilahnya letongnya, jadi bahan baku ini penting Pak ya? Jadi kalau misalnya di sekitar tempat nanti kalau di alofors itu mau produksi, ternyata di sekitarnya susah letong, itu juga berarti susah juga Pak ya, berarti ya posisinya ya? Yang penting kalau tidak ada letong, pakai jerami busu itu bisa, terus gedepok atau batang pisang itu juga bisa. Jadi, yang penting apa saja yang sudah mendekati busu, itu bisa untuk makanan cacing. Termasuk apa itu Pak, kalau sisa-sisa sampah makanan itu untuk limbah rumah tangga itu bisa juga sih? Bisa asal, tidak mengandung garam sama minyak. Oh gitu, tidak mengandung garam sama minyak. Oke, berarti ada limbah misalnya, ada limbah apa itu, kalau orang-orang produksi tahu itu limbah tahu dan lain sebagainya, itu bisa ya sebenarnya. Itu malah bagus kalau ada. Oh iya. Malah bagus banget itu. Oke, kalau kotoran hewan yang lainnya Pak, bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma biasanya pakai ayam. Ayam itu juga karena terlalu tinggi, biasanya panas toh, cacingnya kalah gitu. Oh gitu, kalau kotoran kambing Pak, kambing? Kambing bisa, cuma harus dilapukkan dulu, direndam air gitu. Oh, jadi cukup repot juga kalau kambing ini Pak. Yang paling simpel berarti kotoran sapi ini Pak, kotoran sapi. Nah, The Alloverse itu, jadi bahan baku utamanya adalah kotoran sapi ya, itu perlu dicatat. Jadi kalau The Alloverse mau budidaya cacing kayak gini, ternyata bahan bakunya, kotoran sapinya agak susah. Nah, bisa pakai alternatif tadi yang lainnya Pak ya. Nah, tapi yang paling enak memang kotoran sapi, Pak ya? Iya, kalau nggak ya pakai limbah-limbah pasar, rompesan sayur-sayuran itu Pak. Oh, bisa Pak. Itu juga bisa. Oh, iya, 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 iya. Oke, jadi ada beberapa alternatif ya The Alloverse ya, nanti mungkin bisa dicoba di rumah. Nah, oke kalau kita sudah bahas Pak tadi bahan bakunya untuk makanan cacing. Ini cacingnya sendiri itu Pak, kalau cacing ini sama cacing yang apa ya, untuk biasanya kalau kita dulu mancing itu pakai cacing itu Pak ya, yang ambil dari kebun terus itu, itu sama atau beda Pak? Beda. Oh, beda. Kalau untuk membuat cacing ini, biasanya orang-orang pakai jenis cacing Lumbricus rubelus. Lumbricus rubelus. Lumbricus rubelus, iya. Terus ada juga Lumbricus malacus. Oh, iya, apa lagi itu Pak? Tapi yang paling cepat untuk produksi pupuk ini yang Lumbricus rubelus. Rubelus, iya. Oke. Karena Lumbricus rubelus itu, menurut para ahli itu, dia mampu mengurai sehari semalam itu, satu berat badan cacing gitu. Oh, oke, 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 oke. Lumbricus rubelus, iya. Oke, jadi beda ada Alloverse ya dengan cacing yang ada kepon-kepon itu Pak ya. Beda, iya. Berarti kalau sudah kita siapkan bahan bakunya ini, Pak, berarti ini bahan bakunya terus diapain, Pak? Di, apa ini, di, apa istilahnya ini? Di jering, Pak? Diampar gitu, iya. Diamparkan, Pak ya. Setelah diamparkan, terus ini harus... Setelah dimakan habis, ini kan kelihatan nanti udah halus rata. Nah, kalau udah rata berarti ini udah habis. Oh, gitu. Kanuk bahan-makannya. Oke, sebentar Pak, ini kalau sudah dihamparkan, ini ya, sudah dihamparkan, itu cacingnya cuma dimasukkan gitu aja ya? Oh. Nanti dia akan memproses sendiri secara otomatis atau ada makanan-makanannya, Pak? Ya, otomatis dia mencari makanan di situ, hanya mencari letong-letong yang masih baru. Nanti kalau letongnya udah habis, otomatis dia akan keluar mencari makan gitu. Oh, tidak dikasih apa-apa gitu, Pak? Kasih apa lainnya gitu, nggak ada? Tidak. Cuma kalau terlalu kering, hanya ditambahi pakai air, siram gitu. Air biasa? Iya. Oh, gitu. Nah, berarti setelah dihampar, cacingnya dimasukkan ke media itu, terus nanti cacing itu akan memproses secara otomatis, Pak ya? Itu selama berapa lama, Pak? Kira-kira ya dua minggu lah, dari nol sampai siap untuk dipanen. Oh, oke, oke, oke. Dua minggu. Nah, ini untuk letongnya sendiri, Pak, itu kira-kira, kalau ini Pak ya, istilahnya takerannya Pak ya, itu letong sekian ton, itu harus membutuhkan berapa cacing gitu, Pak? Hitungannya gimana, Pak? Kalau itu kira-kira ya, ya 50-50 lah kira-kira. Oh, 50-50. Misalnya kalau letongnya kira-kira satu ton, berarti cacingnya setengah kental gitu, atau gimana? Ya, kira-kira gitu. Oh, oke. Ya, tergantung-tergantung kita menghendaki proses pembuatan pupuk itu kepingin cepat atau lama. Semakin banyak, semakin cepat. Semakin banyak, semakin cepat gitu. Oh, oke, 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 oke. Ciri-ciri pertama, yang kalau kita tahu ini sudah matang ini, Pak, apa, Pak? Kira-kira cuma halus gini, Mas. Kalau sudah halus, berarti sudah siap untuk dipanen. Oh, oke. Halus dan itu agak kering gitu, Pak ya? Iya. Sudah halus dan kalau sudah kayak gitu, sudah siap gitu, Pak ya? Sudah, iya. Ciri-cirinya cuma itu saja, Pak? Cuma halus gitu, Pak. Oh, terus nanti kita coker, kalau di dalam petaan itu ada yang bungkaan-bungkaan, berarti belum kemakan itu, Mas. Oh, kalau ada yang masih bungkaan-bungkaan, itu belum kemakan. Terus diapakan itu, Pak? Ayo, hanya dicacah. Kalau sudah dicacah, nanti bungkaan itu secara sendirinya akan dimakan oleh cacing. Oh, berarti kita pantau juga, Pak, ibaratnya di cek, apakah masih ada yang bungkaan-bungkaan itu, ya? Iya. Itu ngeceknya tiap hari atau gimana, Pak? Enggak hanya, bila mana perlu. Oh, gitu. Kalau kelihatannya sudah halus, ya berarti sudah siap. Mung, nanti kalau mau kita panen, kok masih ada bungkaan, ya kita biarkan dulu 2-3 hari, nanti kan otomatis bungkaan itu kemakan sampai halus gitu, sampai habis. Oh, oke, oke, oke. Baik, ini Pak Mono, terima kasih banyak sudah menjelaskan semuanya secara rigid dan teratur kepada pemirsa semuanya. Dan terima kasih banyak sudah menyisihkan waktu dan juga lain-lainnya, Pak, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan untuk developers semuanya, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Mono, pembudaya casting, ya, produksi pupuk casting. Dan untuk developers, ya, yang belum subscribe, kita ulangi sekali lagi, ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Nah, karena apa? Karena kalau developers sudah subscribe dan tekan loncengnya, developers akan mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari dunia agro. Oke, developers sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya masih di dunia agro. Dan semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju.